Hai teman-teman selamat datang kembali di channel caraku membuat pada video kali ini saya akan menunjukkan kepada anda semua bagaimana cara membuat video animasi ucapan ulang tahun untuk orang spesial misalnya pacar teman sahabat orang tua dan lain-lain aplikasi yang akan saya gunakan disini adalah video scrap buat teman-teman yang belum tahu apa itu aplikasi video scrap nanti teman-teman bisa tonton dulu video-video saya sebelumnya tentang pengenalan aplikasi video scrap atau nanti saya akan candomkan linknya di deskripsi dibawah agar teman-teman lebih mudah untuk mencarinya ini adalah contoh video ucapan ulang tahun yang saya buat menggunakan aplikasi video scrap disini saya akan memberikan kepada teman-teman semua bagaimana cara membuat video animasi seperti ini buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel ini saya ucapkan selamat datang dan selamat menyaksikan di channel ini saya berbagi berbagai tips dan tutorial mengenai pembuatan desain video ataupun animasi menggunakan PowerPoint video scrap dan lain sebagainya untuk itu jangan sampai anda ketinggalan video-video terbaru di channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Nyalakan lonceng dan jangan lupa tonton semua video kami sebelumnya Selamat menyaksikan pertama saya buka dulu aplikasi video scrap kita create a new scrap kita add an image a new canvas kita masukkan foto seseorang yang tersimpan di komputer atau PC kita disini saya punya dua pilihan foto yang satu dengan background yang satu lagi sudah saya hilangkan backgroundnya saya pilih yang tanpa background aja kita pilih yang ini atur ukurannya segini kita atur durasi animasinya jadi dua detik kemudian kita tambahkan teks klik add text to the canvas kita ketik misalnya spesial buat kamu kemudian saya ganti fontnya dengan tekan icon plus bisa juga dengan icon minus saya pilih font yang ini kemudian centang kita letakkan di bawah sini kita coba play dulu untuk melihat hasilnya di sini untuk tampilan kameranya belum teratur masih ngezoom pada saat pindah ke objek lain karena kita belum melakukan log kamera atau mengunci kameranya sehingga ketika objek animasi foto ini selesai pindah ke animasi teks tampilannya akan ngezoom cara mengaturnya adalah kita klik dulu objek foto kemudian kita klik set kamera kita klik objek teksnya kita lakukan yang sama yaitu set kamera coba kita play kembali untuk melihat perbedaannya sudah kelihatan kan bedanya pada saat animasi teks berjalan kamera tidak lagi ngezoom karena sudah bisa di set kamera atau mengunci kameranya selanjutnya kita bikin slide ini jadi kosong dengan cara tekan tombol panah ke atas ini sampai semua objek tidak kelihatan kemudian kita tambahkan gambar kue ulang tahun atau kue tar kita klik at an image kita pilih gambar kue tar kita pilih gambar kue tar kemudian kita klik set kamera kemudian klik tanda arah panah kiri agar slide bergeser ke kiri kita tambahkan teks selamat ulang tahun kalau sudah centang kita tempatkan disini durasinya ubah jadi 3 detik kita klik set kamera agar slide tidak ngezoom klik add an image klik browse dalam base library kita pilih call out pilih yang ini tiga kotak selanjutnya klik change properties kita klik flip cam rotasi disini agar menghadap ke atas seperti ini kemudian centang kita perkecil dan letakkan di bawah sini kita atur durasinya 4 detik kemudian kita klik set kamera selanjutnya kita zoom kita geser seperti ini kita tambahkan teks kita ketik semoga panjang umur dan sehat selalu kita centang kita pindahkan kesini perbesar sedikit kita ke change properties klik disini pilih rata tengah kita bikin durasinya 5 detik kemudian centang kita klik set kamera selanjutnya kita zoom kita geser seperti ini kita bikin teks lagi saya tulis misalnya tambah rajin ibadahnya kemudian centang kita besarkan sedikit seperti ini selanjutnya kita klik set kamera atur durasinya jadi 3 detik selanjutnya kita perkecil geser seperti ini kita tambahkan teks kita tulis dan senantiasa dalam melindungi Allah SWT kita letakkan disini kemudian perbesar kita set kamera atur durasinya jadi 4 detik kita coba play dulu untuk melihat hasilnya selanjutnya mungkin cukup ya seperti ini nanti teman-teman bisa berkreasi sendiri sesuai kreativitas teman-teman terakhir kita tambahkan background musik atau back sound dengan cara klik add or change a music teman-teman bisa pakai musik yang disediakan dari aplikasi video scriptnya disini kalau teman-teman mau pakai musik yang ada di komputer atau PC teman-teman juga bisa dengan cara klik import mp3 sound file cari di mana musik kita simpan kemudian open kita klik centang kemudian play kembali untuk memastikan apakah musik sudah masuk atau belum selamat menikmati selamat menikmati kalau sudah sesuai semua selanjutnya kita render untuk menyimpan ke bentuk video klik publish kemudian create a video file untuk format kita pilih avi kualitas bisa teman-teman pilih mulai dari 360 sampai 1080 atau full HD semakin bagus kualitas video semakin lama proses rendernya kita pilih 720 aja atau standar HD kita beri nama selanjutnya pilih lokasi di mana video akan disimpan disini saya pilih desktop agar mudah nanti mencarinya kemudian select folder kita centang kita tunggu sampai proses render selesai kalau sudah selesai biasanya akan play otomatis kalau tidak kita cari saja nanti di mana tempat kita menyimpan hasil videonya nah render sudah selesai kita bisa lihat hasilnya selamat menikmati demikian untuk tutorial video kali ini semoga bermanfaat apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar sampai jumpa di video-video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati